Intro Tomi Saputra terpilih sebagai Ketua Pengurus Karang Taruna Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021 hingga 2026 dalam acara temu karya yang berlangsung pada Jumat 8 Oktober 2021. Tomi Saputra terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas secara aklamasi dalam acara temu karya Karang Taruna yang dibuka oleh Kamat Selat Yaya Setiabudi di Aula Kantor Kecamatan Selat. Wakil Ketua Karang Taruna Provinsi Kalimantan Tengah, Timotius Mahar yang hadir dalam acara temu karya ini berharap dengan telah terpilihnya Ketua Karang Taruna Kecamatan Selat yang baru baka Karang Taruna Kecamatan Selat dapat lebih baik lagi ke depannya. Karena menurut Timotius Mahar, ke depan Karang Taruna akan menghadapi lebih banyak lagi kasus-kasus yang sifatnya sosial, karena visi dan misi dari Karang Taruna sendiri adalah terkait dengan sosial. Untuk itu Timotius berharap para anggota Karang Taruna di Kecamatan Selat bisa lebih aktif lagi, bertemu dengan masyarakat dan membantu masyarakat. Saya bisa membawa Karang Taruna lebih baik lagi ke depan. Karena ke depan ini kita akan menghadapi banyak kasus-kasus yang sifatnya sosial. Jadi karena visi, misi Karang Taruna adalah sifatnya juga sosial dan memang kita juga di bawah naungan dari dinas sosial. Kita sebetulnya di bawah naungan dinas sosial, provinsi pun begitu berjenjang sampai ke pusat pun di bawah kementerian sosial. Kita harapkan teman-teman Karang Taruna ke depan lebih aktif untuk bertemu dengan masyarakat, membantu masyarakat. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kecamatan Selat terpilih Homi Saputra menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Karang Taruna desa dan kelurahan yang telah mempercayakan dirinya sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Selat periode 2021-2026. Tokoh pemuda sekaligus aktivis organisasi kepemudaan di Kapuas itu pun menyatakan kesiapannya untuk selang bersinergi dengan pemerintah Kecamatan Selat. Terima kasih kepada kawan-kawan Karang Taruna di kelurahan dan desa Kecamatan Selat memberikan kepercayaan kepada kita untuk memimpin Karang Taruna di Kecamatan Selat ini. Barang tentu kita akan bersinergi, adanya Karang Taruna ini akan menjadi sinergi untuk Kecamatan Selat, pemerintah Kecamatan Selat. Barang tentu nantinya kita mengajak untuk semua elemen Karang Taruna di tingkat kelurahan dan desa untuk bersama-sama bergabung pada Karang Taruna di Kecamatan Selat. Karang Taruna ini adalah satu organisasi pemuda yang harus eksis di Kecamatan Selat ini. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan.